waaah akhirnya ayo ke atas ini agak lebih kecil ya pak tapi cerah loh warnanya memang lebih menarik ini dan apa namanya oke guys kita masuk saya review kandang dulu common snapping turtle itu ternyata perusahaan kandang karena kawan kemudian sebelah sana gerong-gerong itu yang paling baru ya yang sebelumnya ini di bawah turunan itu gerong masuk itu sekitar 50 cm halo bro ini jarang-jarang kelihatan ya halo guys balik lagi di channel kita Zillow World seperti yang kalian lihat aku ada di kampung Satwa lagi guys tapi disini aku kemarin kan sempet bahas di belakang ya eh gak ding kita muter-muter sini ada room tour guys disini kemarin nah ini ownernya mana nih gak ketemu lagi sama ownernya hari ini aku mau bahas tentang CST ya common snapping turtle itu kura-kura common snapping turtle yang akan kita bahas sebentar lagi katanya disini ada beberapa dan yang menariknya di sebelah sana itu nanti ada kura-kura CST dua ekor sepasang nah itu sudah wih keren ini kandangnya itu sudah di pairing sudah sepasang CST nya terus dia itu itu guys dikandangin di kura-kura dikandangin di kolam yang besar jadi nanti sebesar apa nanti kalian lihat ya mungkin bisa untuk eee inspirasi kalian nih ini kemarin belum di room tourin ya nih isinya iguana guys semi-semi wih terarium gini ya jadi terarium dibikin di outdoor guys seperti ini keren nih inspirasi lagi ini buat yang belum lihat kemarin langsung ke video wah semerapi banget pak halo halo apa kabar baik nah ini ownernya akhirnya ketemu kemarin sempat room tour disini terus belum ketemu ownernya ini yuk pak heng ojo parah kak hahaha oke bisa ikuti kegiatan kami di Kampung Satwa lewat Kampung Satwa TV Kampung Satwa TV guys buat kalian yang belum subscribe langsung subscribe aja ada video baru setiap minggu iya setiap minggu adalah oke hari ini langsung aja hari ini kita mau ngapain mau CST-CST-an ini pak oke CST kita akan review disini ada beberapa CST tadi sudah ngobrol sebentar ada beberapa CST dan nanti yang terakhir nih makanya kalian lihat video ini sampai selesai ya nanti di video di akhir-akhir menit menit nanti ada sepasang CST yang akan apa ya kolamnya tuh besar pertama isinya sepasang CST ya pak yuk kalau kita coba project breeding tapi nggak tau hasilnya seperti apa nah ini belum kita cek tuh belum di cek nah nanti kita akan cek dulu tapi buat kalian yang nanti jaga-jaga kalau nggak kelihatan karena kolamnya besar banget kita jaga-jaga kalau nggak kelihatan sekarang akan lihat CST yang di dalam ya pak oke ada beberapa CST dua CST yang kita siapkan di kolam kecil sampai menunggu apa namanya kesiapan untuk di breeding karena memang oh gitu pak ini masih terlalu kecil sebagainya dan kayaknya dua-duanya petina deh untuk CST memang susah untuk kita nanti sekalian lihat ya untuk kita cari pejantanya agak susah oke langsung aja yuk oke guys sambil menunggu persiapan yang harus disiapkan untuk mengambil CST karena CST kan prokronnya ganas ya jadi butuh persiapan sambil menunggu persiapan disini kan kemarin aku waktu rumtur disini ada sulcata ya sulcatanya sekarang ternyata dipindah situ karena disini ada telur telur sulcata ya pak nah persiapannya ke wahhuki juga jangan lupa buat kondisi kondisi CST kepala dimana tuh oke oh iya pun nah itu tadi guys jadi nggak nggak langsung comot-comot pakai tangan nah bisa hilang jadinya langsung aja ke enklose sementara wih ini juga semi terarium ada tanaman-tanamannya tanah dan ini kita gunakan pakai kolamban kolamban tuh kolam paling awet dan efektif kalau kita gunain nah monster air tuh kalau kita gunain pakai apa jenis plastik itu nggak ewe kalau pakai pakai semen disini cenderung tanahnya tanah gerai oh gitu ini harus di rusak eh kayak semen wah ini ranjau tenan nih ini bener-bener ranjau guys kalau nggak pakai hook juga langsung dia suka bergubang ya pak suka bergubang suka memang dia semi apa namanya ini ya wih oke derah-derah wih kurang berapa nih coba lihat 30-an ya wih wih bentuk uniknya kapasnya agak punter ya oh iya 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 biasanya cst itu agak kebelakang nah ini buat kalian yang bertanya-tanya tuh memang karakternya seperti itu ya kayak gini memang karakter common standing turtle malah kalau ada cst yang jina malah malah nggak cst malah bukan cst itu hehehe hehehe ini karakternya memang seperti ini guys wuh nyam nyam hmm tuh enak sekali dah coba di balik pak balik ya hehehe ah as kita lihat jenis kelaminnya kalau lihat jenis kelaminnya harus di balik balik ini kita lihat bagian belakang nah ini jelas pendek banget toh dari sini nih waw kukunya lumayan ya pak kukunya lumayan nah pendek banget yang kemudian iya kalau yang jantan berarti disini kan ini berarti betina fix fix betina fix nih jadi apa naneh keluaka ya ini deket disini itu berarti betina sedangkan yang jantan jauh jauh dan yang jantan itu super rare ya setahu angin ya pak iya makanya kita harus buka lagi channel keliputan yang dulu hmm waktu kita mendengar jantan betinanya sampai jantannya keluar oh iya oh itu tayang-tayang tahun apa serif nah iya nih dia bisa balik ke sini nih ayo balik menyerah dia hei hei halo dan sepertinya aku juga belum pernah nemu CST kurus ya masih posisi kayak gini masih posisi kayak gini ininya ya pahanya belakang pasti gendut gini pernah ini gak pak eksperimen agak dipuasain gitu apa dia jadi kurus apa gak ya gak tetap gak keliatan kurusnya gak terlalu tetap ini ya memang tetap ini memang ush pukunya lumayan hihihi dia mau dilahir ke air oke ini betinanya guys oke tuh dia langsung naik atau muter dulu muter dulu muter dulu yang paling terlebih yang paling pengisian mau masuk iya langsung masuk kok oh muter sih cepet sih kilc pak hehehe terus yuk terus yuk iya muter terus bring 10 yudah yuk kita pindah ke pindah ke CST berikutnya yang juga kecil oke oh ini hitungannya kecil ini pak berarti hmm hitungannya kecil ini kan tapi udah indukan lah ya gak tau mungkin bentar-bentar lagi baru siapannya kayaknya bodinya juga masih segitu ya mungkin tambah-tambah 3-5 centian lagi lah mungkin bisa kita oke untuk makannya apa sih pak eh makannya asal daging-dagingan aja daging-dagingan guys iya jadi mau ikan mau tiren mau ayam masuk masuk iya langsung masuk tiren ayam ikan-ikan daging ya bukan omnivora ya jadi full predator memang makannya daging guys oke next nih kandangnya tuh lihat yukunya nongkrong yukunya nongkrong iya gak kelihatan kemarin lihat dong video yang waktu itu aku bikin room tour di kampung satwa guys next cst ada di enklo yang ini guys wah yang mana ini untuk AST AST ini 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 wah ranjau-ranjau guys AST CST panjang dan hamidah hamidah wah nah ini karena baru dijelasin kan kemarin room tour ini apa isinya pak takutnya tangan masuk iya dan memang ini kondisinya kita masih masih mencari referensi untuk bikin sirkulator air ya iya kayaknya ini kayak yang depannya kayaknya emang gak kelihatan tapi posisinya kalau kita masuk disuruh jadi bening sebenarnya iya karena kena matahari kan otomatis lemut wah ini AST guys dan ditambah dengan jentek nyamuk karena AST ini gak bisa dikasihkan cuman sebenarnya ini bisa antisipatif dengan cetul atau Cere ya kalau ininya cetul wah nyaru banget sama tanah tanah di bawah ya ini gak kelihatan ini mantul cuy aduh AST CST ini pakai hook coba aku mau ngantong kamu mau main handle kamu ambil aku main handle iya itu kameranya pak iya pak iya pak iya pak iya pak iya bagianmu untuk handle nanti gila makanya petain pakai itu dulu sebesar apa ini dia oh ini wuj hooknya aja disikat kok wah hati-hati bro sayang tangan wah ini bisa challenge ini bro ada berapa tuh pak ini satu ini satu aja karena CST tidak recommended untuk kita campur ya oh iya dalam posisi kelam-kelam kecil harus laporannya saya soya budak ya iya semakin ceruh semakin menantang iya iya paling gampang CST memang langsung di ekor tapi agak di pangkal ya karena lawan putus oh bisa putus juga iya bisa putus iya bisa putus jaring ada kalau jaring nanti kurang menantang bro pakai tangan iya 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 nggak apa-apa free handling untuk ular berbisa banyak yang mengkritik tapi free handling untuk kura-kura kayaknya belum viral untuk orang ini deh waduh kena bite dengan dia ah nggak apa-apa nggak nggak perlu anti bisa kok itu untuk betadine untuk betadine untuk betadine dan kayaknya aku belum pernah dengar di coklat CST terus kemudian pakai DJ itu juga saya belum pernah dengar hahaha tapi bukan berarti jangan dicoba ya jangan dicoba dan tidak recommended padahal kita adik-adik anak kecil ya yang masih kecil ya ini ukurannya juga kayak ah ya ampun gemes ya ayo wes tangan masuk hahaha sebenarnya ini bro sebenarnya hook itu hanya untuk mengukur posisi kepala aja ketika udah ketok kepalanya dimana baru langsung eksekusi dengan freehandling wih wih hooknya itu dikesika kok wah akhirnya ayo 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 atas iyaa wih ini agak lebih kecil ya pak tapi cerah loh agak lebih kecil ya warnanya memang lebih menarik ini cerah guys dan dan apa namanya hehehe anjir hehehe hehehe nyamping-nyamping yaa wih paling terbaik juga cuma pinggit 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 ya apa ya pinggit apa ya pinggit apa ya pinggit apa ya tetap tidak mau tapi kayak gigit perawan gitu sampai sini loh sampai sini loh iya iya nyokotnya loh hih ukuran berapa nih pak berapa itu sekitar dua puluhan dua puluhan lah ya adenya yang tadi lah ya ukurannya ya tapi cerah dan ternyata coba ini jalan pertinanya bro pansir nyaris wuh 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 bisa sampai belakang banget ya loh ii biasanya mentok sampai eh belum ada yang riset ya panjang lehernya itu berapa tem berapa kelapasnya itu berapa-berapa tiga perempatnya kali ya tapi kalau untuk untuk menggoknya itu apa menggoknya itu sekitar nasparonya dia bisa masih bisa makanya kemudian untuk CST harus pegangnya lebih banyak agak di belakang belakang kalau kedepan yowes wih btw dari tadi review 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 ternyata jantan cuy masa iya pak oh iya berarti bisa buat calon hindukan yang tadi oh iya iya ini keluakannya jauh jauh dari yang tadi ya sip kita ada sepasang CST lagi pasang ternyata cuy wuh tapi ganasnya cuy oh dan ini dan ini kerapasnya agak-agak peok-peok ya iya enggak seperti umumnya tapi memang unik yang tadi itu agak bunter yang ini peok-peok oke cuman tahu oke udah main-mainnya cukup kita balikan enggak coba digigitin enggak terima kasih hahaha hahaha ada volunteer bisa daftar ke sini untuk digigitin ya nah itu buat kalian yang mau coba langsung ke kampung satu aja langsung bikin konten digigit gigitin CST menarik juga itu CST sudah sewat bisa AST AST mau kita coba juga tetangga dekatnya sini dan ini lebih ini kan anu bro boleh diangkat ini boleh enggak apa-apa untuk AST karena memang apa namanya lebih bening dan karakternya lebih tantang tantang untungnya ini bisa langsung coba ya pak angkat ya pak kita coba angkat dulu waduh tapi kan bisa langsung tekniknya sama ya teknik handlingnya sama kalau aku ekor sebenarnya agak takut ini pak putus putus sama wow kebaiknya bro langsung 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 lumayan itu kayu keras eh 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 ini main dulu sebentar oh nih dan dia responnya langsung mana bro ah AST ay 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 yang